Halo Bro Denil, apa kabar? Kabar sehat tentunya ya, dan ini excited banget kita malam hari ini ya karena kita bakal ngobrol langsung dengan Presiden Bukalapak nanti ada Bro Teddy Utomo yang akan kita invite ini untuk ngobrol-ngobrol tentang potensi Bukalapak dan sektor teknologi nantinya akan seperti apa saya langsung invite aja gitu ya Bro Bernat ya kemudian kita langsung bisa berdiskusi bersama nih terkait dengan bagaimana potensi sektor teknologi dan juga arah pergerakan emittan Bukalapak ke depannya ini langsung kita go live with Bukalapak supaya langsung rame nih ya yang nonton pada malam hari ini oke oke langsung selamat malam Bro Teddy kabar sehat selamat malam Pak Teddy selamat malam selamat malam manggil bro aja masalah gue dipanggil Pak sih berasa tua deh gue oke tadi luarang panggil bro, sekarang tiba-tiba di manggil gue Pak gimana wah siap siap-siap ya bro iya 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 karena kita semua ini masih pada muda-muda nih ya bertiga nih ya amin gue juga muda gitu nganggepnya masih muda iya muda ya siap-siap-siap oke oke Bro Teddy dan juga Bro Bernat nih gue pengen nanya terkait dengan tanggapan jadi tanggapan dulu ya ini kita pelan-pelan mulai memanaskan suasana saya mulainya dari Bro Bernat dulu deh ini Bro Bernat melihat Bukalapak itu view-nya sebenarnya seperti apa sih nih Bro Bernat oke jadi berdasarkan performance di tahun 2021 kita melihat nih bahwa Bukalapak mencetak kenaikan TPV atau total processing value sebesar 44% year on year menjadi sebesar di angka 122,6 triliun di tahun 2021 dan revenue juga meningkat 38% year on year di period yang sama menjadi di angka 1,86 triliun dan semakin baiknya kontribusi margin apa itu yang didefinisikan sebagai revenue dikurangi cost of revenue dikurangi sales and marketing expenses serta penurunan kerugian justice EBITDA sebesar 15% menjadi minus 1,4 triliun sehingga kinerja Bukalapak di tahun 2021 ini sangat inline dengan konsensus para analis termasuk dari support security sendiri wah berarti potensi ke depannya ini menarik ya untuk kita bisa sebesar 146% year on year di tahun 2021 dan di quest quarter 2022 sebesar 78% dan berdasarkan hasil risa terbarunya juga revenue dari mitra tumbuh 227% year on year menjadi 472 miliar di tahun 2022 di kuartal satunya nah berkat kemaikan yang cukup signifikan ini ini menunjukkan story dari Bukalapak yang masih inline yaitu bisnis yang difokuskan di mitra ini membawakan hasil yang menjanjikan dan tren penurunan kerugian yang menipis sehingga menunjukkan bahwa Bukalapak berada yang sangat tepat nah ini juga telah di aplikasi pasar ya Bu Daniel ya dimana sudah rebound dari area support kuat di area 270 dan tinggal tunggu breakout dikit nih tapi sebelumnya kita pengen tahu juga nih kira-kira strategi apa sih yang diterapun ke Bukalapak sehingga performance-nya bisa luar biasa terutama dari sisi mitra Bukalapak yang digembar-gemborkan Bro Teddy dari sebelum IPO hingga saat ini begitu Daniel iya langsung nih langsung aja kita tanyain ya Bro Bernard langsung ke Bro Teddy nih seperti apa sih ini sebenarnya strateginya ya yang tadi kan udah dipaparkan oleh Bro Bernard performanya seperti apa tapi dibalik performa yang hebat itu nih strateginya sebenarnya gimana nih karena tadi saya ada dengar kata mitra disebutin sama Bro Silahkan Bro Teddy tapi bener emang sekarang perusahaan Bukalapak itu banyak mungkin kalau dulu ya sebelum IPO atau pas IPO itu kan orang melihatnya Bukalapak itu marketplace ya kan tapi sebetulnya kan kita sekarang ini lebih beyond that lah ya udah ibaratnya enabler untuk UMKM gitu mungkin bahasa saya ya nah kalau kayak mitra ini kan yang kita lakukan kita terus tingkatin jumlah mitra kita ya dan sebenarnya kita juga terus mengedepankan gimana caranya ada value add buat mitra ini makin ditambah maksudnya value add gimana kalau kita dealing dengan warung itu kan konsepnya itu bukan konsep diskon-diskonan sebetulnya konsepnya adalah gimana kita bisa bantu para warung ini supaya bisnis mereka tumbuh bahasa bahasa gampangnya how do we help them to make more money ya kan yang tadinya fokusnya jualan barang kelontong sekarang kita tambah SKU apalagi ke depannya nanti dengan partnership yang mungkin udah pada tau belakangan ini kan kita juga JV sama Alofresh ya ntar itu akan roll juga jadi mitra punya akses untuk barang-barang FMCG itu sekitar 150 ribu SKU harganya juga lebih menarik terus selain itu jadi artinya dengan harga lebih bagus marginnya mereka juga lebih meningkat kan artinya mereka beli barang harga lebih murah pas jual baliknya cuannya juga lebih gede gitu kan jadi kita bagaimana caranya mereka nambah cuan lah rasanya nah dan kalau sekarang ke warung-warung yang terkoneksi sama mitra Bukalapak itu mereka kan udah gak cuman jualan mineral water atau instant noodle gitu kan sekarang tuh udah bisa bayar bill di sana beli game voucher di sana bahkan ada beberapa yang udah connect bisa kita kirim barang di sana terus bayar token listrik banyak lah kirim uang juga bisa nah ini kan ibaratnya sebetulnya strateginya adalah gimana membantu para warung yang mungkin yang mungkin bahasa awamnya adalah traditional convenience store gitu ya gimana caranya membantu mereka supaya mereka itu punya kapasitas yang sama dengan modern retailer mungkin bahasanya gitu ya jadi mereka juga bisa tumbuh bisnisnya mereka karena kalau Bukalapak itu kalau ditanya apa yang akan membuat Bukalapak itu makin tumbuh ya para mitra-mitra ini tumbuh bisnisnya karena kita kan sejarah mereka makin tumbuh kita makin tumbuh mereka makin cuan kita makin cuan gitu kan dan memang mungkin nanti kita juga bisa lebih bahas lagi gimana bahwa kalau di Bukalapak itu dan ini juga kita bahas waktu di IPO ya strategi kita itu kan bukan growth at all at all cost tapi strategi kita itu kan bagaimana caranya bisa tumbuh tapi dengan terus berjalan ke patuh profitability karena kita percaya bisnis itu ya harus untung gitu loh gak bisa rugi terus ya kan memang ini strategi yang kita terapkan baru mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir gitu ya dan semoga ke depannya kita bisa mulai melihat hasilnya gitu oke amin ya semoga ada pertumbuhan dan perubahan gitu karena kan ini juga gimana ya ada jargon gitu nih bro Teddy yang mengatakan bahwa perusahaan teknologi itu adalah perusahaan yang masih merugi gitu nah ini pendapat bro Bernard dan juga bro Teddy gimana nih oke kalau dari panasya sendiri tadi udah saya sampaikan ya bahwa kerugian dari Bukalapak itu sendiri telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana kerugian justice EBITDA sebesar 15% di tahun 2021 dibandingkan 2020 ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa penurunan kerugian ini berada di jalur yang tepat sehingga Bukalapak diharapkan bisa mencetak profit kedepannya apalagi tadi bro Teddy menyebutkan bahwa mitra Bukalapak ini bukan hanya segera mitra tapi ini akan menjadi strategi Bukalapak untuk menginabelkan UMKM-UKMKM yang bukan hanya di kota besar tapi di Indonesia itu yang menjadi kunci dan itulah terbukti sukses dengan kenaikan TTV dari mitra dalam satu tahun terakhir ini begitu pandangan saya baik kalau dari bro Teddy sendiri seperti apa nih ngelihat karena kan yang namanya perusahaan teknologi tadi udah disebutkan oleh bro Bernard ya memang kebanyakan berjalan seperti itu tapi tidak akan selamanya seperti itu nah yang membuat Bukalapak ini tetap semangat buat terus nih ya terus meyakinkan pasar kita itu pasti akan bisa bertumbuh dan pasti profitnya akan semakin lebih baik setiap waktunya gitu ini seperti apa sih ini semangatnya yang mendorong hal itu bro Teddy ya mungkin ada beberapa hal sih yang satu kita mungkin kalau ingat dari dari udah beberapa tahun lalu juga kita salah satu perusahaan yang bisa dibilang teknologi pertama yang mulai ngomong path to profitability karena ya kayak saya sebagai salah satu direksi saya kan bukan pure tech ya saya kan backgroundnya kan sebetulnya kan bisa dibilang setengah konvensional gitu kan dan kita juga pandangannya kan masa bisnis rugi mulu gitu kan pasti kan memang ya betul berjalanan waktu memang challenge-nya juga banyak dan kita hadapi satu persatu ya terus kalau dilihat di contribution margin di Bukalapak di quarter 1 2022 itu kan minusnya sekitar 50 miliar artinya roughly kalau kita bagi per bulan ya pendapatan kurangin COGS gitu ya cost ya di luar gaji dan OPEX yang memang rental gaji dan sebagainya kalau bahasa keren itu variable unit economics ya jadi itu sebetulnya per bulan kita burn-nya mungkin hanya sekitar 1 juta dolar dan ini kalau dibandingkan dengan banyak pemain lain gitu ya ini jauh bedanya mungkin beda nolnya beberapa bahkan gitu kan tapi memang kembali lagi kalau kita melihat banyak tech company sekarang bahasanya merugi tapi kalau kita lihat kembali tujuannya itu profit ya karena kita lihat tech company yang benar-benar yang kita anggap di dunia ini the real tech company itu apa ya dari Apple dari Google Amazon mereka profitable jadi dengan segala arasan mau invest for growth dan sebagainya which is fair tapi tetap harus patuh profitability ini jalan dalam bentuk apa dalam bentuk revenue-nya harus tumbuh dalam bentuk pengeluarannya ini harus kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan revenue gitu kan kalau revenue tumbuh kosnya tumbuh lebih kenceng ya repot ya kan sehingga bisa bawa ke jalur dimana EBITDA-nya gitu ya atau operating profit bisa jadi positif mantap mantap sekali tentu ini yang kita harapkan silahkan langsung langsung ke Broganet oke oke jadi ini aku pengen nanya nih Pak Teddy salah satu yang mengibatkan EBITDA-nya mengalami penurunan dalam hal kerugian adalah kaitannya menetek rate dari mitra Bukalapak yang mengalami lonjakan signifikan nah mengapa menetekan dari take rate dari mitra Bukalapak ini mengalami peningkatan cukup signifikan silahkan Pak Teddy ini jawaban gampangnya itu sebenarnya mirip dengan orang bilang strategi private label kalau di physical goods ya di RFCG jadi tapi kita enggak bukan jualan sampo Bukalapak enggak gitu ya kita yang kita lakukan kita ke tiap kabupaten ke tiap daerah-daerah kita cari produsen-produsen dari barang-barang tersebut dari daerah ini nah biasanya kalau dari produsen kecil ini kita bisa mendapatkan margin yang lebih gede karena kan kalau produsen besar kita yang butuh barangnya tuh kalau misalnya produsen brand besar yang FMCG itu kan kita enggak jualan waduh warungnya enggak mau pateran sama kita kan karena kita butuh barang-barang itu mereka butuh barang itu untuk dijual nah sehingga biasanya produk yang kayak gitu kita enggak dapet margin gede cuannya enggak gede gitu kan nah artinya tangentnya enggak besar gitu tapi kalau misalnya yang lokal produser yang daerah yang lebih kecil kan mereka yang lebih membutuhkan distribusi daripada Mitra Bukalapak jadi kita dapet cuannya lebih gede gitu nah emang kesannya kayaknya oh gampang ya strateginya gitu doang gitu ya tapi ini kita setahun lebih mungkin waktu kita rocur juga kalau yang di conversation atau call-call yang lebih detail gitu ya kita sering ngomong ini terus pas quarter 2 quarter 3 gitu ditanya kok belum keluar angkanya gitu kan memang enggak gampang gitu kayak ke brand gede gitu kan satu brand dapet SKU-nya banyak lah brand satu SKU-nya kan terus kita enggak bisa dapet satu brand kemudian langsung jualan di satu Indonesia brand itu cuma bisa jualan di kabupaten dia doang ya kan artinya untuk cover satu Indonesia kita harus banyak sekali itu partner-producer itu teman-teman di Bukalapak itu kayak scouting bahasanya jalan itu kemana cari ke daerah tiap daerah beda-beda ya kan nah itu satu yang membuat revenue kita naik ya yang kedua itu memang kalau ngeliat dari produk-produk digital kan memang strategi bisnis itu kan waktu kita pertama launching produk waktu kita pertama bikin ada divisi produk digital divisi keuangan financial service gitu ya untuk mitra Bukalapak pasti itu kan cari barang-barangnya yang volumenya tinggi yang jualannya high volume ya nah misalnya contohnya awal-awal banget dulu pusat gitu kan token listrik dan saya selalu bilang Tuhan itu maha adil kenapa maha adil barang yang volumenya tinggi itu pasti cuannya rendah ya kan barang yang cuannya tinggi volumenya rendah memang kita sebagai bisnis kita maunya cuannya tinggi volumenya tinggi tapi kan gak ada kan nah itu juga bertahun-tahun itu kita kita mulai dengan apa mulai cari produk-produk yang cuannya lebih tinggi gitu kan kayak game voucher terus mitra as logistic agent ya kan cuman itu kan butuh waktu jadi memang kita membangun ini mungkin 12 sampai 24 bulan terakhir 1-2 tahun terakhir pelan-pelan nambahin pelan-pelan growing tapi volumenya kan naiknya pelan gitu kan baru mulai berasal beberapa kuartal terakhir gitu di kuartal 1 2022 ya Pak produk-produk itu dianggap 110% tercerming ya begitu ya produk-produk dan financial services hanya 62% mudah-mudahan ini terus terjaga ya Pak Teddy ya amin ya ini kalau kita lihat nih komen-komen pada lucu-lucu nih Bro Bernard dan Bro Teddy tadi ada yang bilang Bukalapak to the moon amin amin besok pagi besok pagi bisa bisa pakai strategi BPJS nih kayaknya beli pagi jual sore atau mungkin beli pagi dan hold seterusnya sampai to the moon gitu ya tapi anyway Daniel tadi kan perlu membahas soal harga nih tapi anyway kita ingat bahwa 3 hari secara beruntun ya Bukalapak ini berada di zona hijau dan Nasdaq di dalam Jumat Lalu juga mengalami kenaikan cukup signifikan di angka lebih dari 3% karena banyak yang proyeksikan bahwa inflasi di Amerika Serikat sana tuh tinggi yang tinggi banget itu di bulan Maret kemarin ada kemungkinan tren penurunan nih di bulan April Mei dan selanjutnya dan ini berdampak positif terhadap saham-saham teknologi dan disini kita juga melihat nih Daniel secara harga bahwa Bukalapak ini sebentar lagi akan menguji residen kuatnya di area 314 dan jika breakout potensi dia bisa melaju untuk menutup gapnya di kisaran 354 dan nextnya ada potensi ke 388 dan sekolah-sekolah kita sendiri menargetkan secara fundamental bahwa Bukalapak ini bisa di harga 750 jika sesuai dengan plan yang diharapkan mulai dari meningkatkan tech rate yang pertama dan yang kedua adalah supaya physical product ini terus digali dalam hal penjualannya begitu mantap sekali ini harganya masih di kisaran 300an berarti kalau dari perhitungannya sukor sekuritas sendiri nanti bisa ada di 700 ini jadi beggar sekali ini lumayan jadi strateginya memang harus buy and hold sampai target ini bisa tercapai para cuan troopers well anyway cuan troopers jangan lupa ya untuk screenshot instagram last kita pada malam hari ini karena tentunya kami akan membagikan buku karangan pak bernaduswijaya merdeka finansial nah ini boleh nih kita di screenshot ya di screenshot pas kita lagi pegang buku nih kebetulan ada bro teddy juga gitu ya dan jangan lupa di tag ke bukalapak tentunya di tag ke sukor sekuritas ke bernaduswijaya ke tag saya juga boleh ya karena pasti bakal kita ripos supaya lebih rame gitu cuan troopers nah bro teddy sekarang saya mau nanya nih terkait dengan strategi tadi kan sudah disebutkan bahwa ada yang namanya mitra yang sebenarnya ingin dibantu semakin mitranya ini berkembang bukalapak pun akan semakin berkembang nah kalau kita melihat dari sisi industri pendukung teknologi atau teknologi enabler seperti misalnya selain mitra nanti kan ada yang namanya data center ada tower dan telekomunikasi dan lain sebagainya itu view-nya seperti apa terima kasih telah menonton